Masyarakat kita miskin, padahal anggaran kita begitu besarnya. Anggaran yang begitu besar dikemanakan saja, dan untuk apa saja. Tadi disebutkan oleh MC, pembawa acara bahwa di Balikpapan itu kurang lebih sekitar 34 persen, sekian-sekian hampir 35 persen yang tidak memiliki rumah, yang layak huni. Begitu juga dengan Samarinda. Ini daerah perkotaan, tidak banyak sekali masyarakat Kalimantan Timur, khususnya yang ada di Balikpapan dan di Samarinda yang tidak punya rumah. Ini kenapa bisa terjadi? Tentunya ada hal yang harus dijelaskan oleh Paslon 01. Pertama, bagaimana mereka mau punya rumah kalau tingkat sumber daya manusia terlalu rendah. Masyarakat kita miskin, padahal anggaran kita begitu besarnya. Artinya apa? Banyak sekali program kita yang belum pro kepada masyarakat kita, terkhusus buat masyarakat miskin. Dan tentunya belum adanya dorongan. Bagaimana seorang kepala daerah memfasilitasi agar masyarakat ini bisa mendapatkan fasilitas-fasilitasi yang mudah. Misalkan adalah kredit. Kredit KPR bisa mendapatkannya. Yang kedua, bagaimana daerah padat penduduk ini dibangunkan. Rumah-rumah yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Khususnya adalah rumah murah yang disediakan oleh pemerintah kita. Dan hari ini, ini yang belum dikerjakan. Maka sekali lagi, kami perlu mendapatkan penjelasan. Anggaran yang begitu besar dikemanakan saja. Dan untuk apa saja. Terima kasih. Baik. Baik. Penting anggaran itu digunakan. Tentu ada prioriti. Kalau yang menjadi masalah, anggaran banyak, tapi dikorupsi. Nah, itu masalah. Sebenarnya bangsa kita ini sudah maju. Tapi banyak koruptor-koruptor. Banyak keluarga-keluarga yang korupsi. Masalahnya di situ. Kalimantan Timur punya anggaran yang besar. Sampai sekarang selama lima tahun tidak ada daya yang kami korupsi. Baik. Masih ada waktu, silahkan ditambahkan. Jika ingin ditambahkan, Bapak. Saya tambahkan. Angka 34 persen yang tidak memiliki rumah itu jauh lebih rendah daripada angka nasional. Dan angka itu juga, saya suka lihat angka-angka, itu jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi, saya dosen statistik. Jadi, kalau melihat angka itu, lihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Lihat perbandingan antar provinsi dan perbandingan dengan pusat. Begitu cara melihat data. Terima kasih.